Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semua pada video kali ini Saya akan membahas secara lengkap tentang tata cara pendaftaran P3K Guru tahun 2023 Oh iya teman-teman, karena terdapat banyak perbedaan dengan pendaftaran di 2022 Maka saya harap agar teman-teman bisa menonton video ini sampai habis Baik teman-teman, kita mulai pembahasannya Pertama-tama, silakan buka Google Chrome atau Mozilla Firefox sebaiknya menggunakan versi terbaru Kemudian ketikan scism.berkayaan.co.id Atau kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi video ini Nah untuk pembuatan akun, silakan klik di pojok kanan atas Lalu klik buat akun Nah disini akan muncul notifikasi seperti ini ya teman-teman Nah disini kalian izinkan saja atau ya low Kemudian kita akan diarahkan pada langkah awal yaitu pengecekan identitas Nah disini mungkin akan muncul pertanyaan Bagaimana jika kita telah melakukan pendaftaran pada tahun sebelumnya Jadi disini semua pelamar wajib melakukan pendaftaran ulang tanpa terkecuali ya teman-teman Hal ini sesuai juga dengan panduan pendaftaran P3K Guru yang juga bisa kalian download melalui deskripsi video ini Baik teman-teman kita lanjut Nah disini pastikan kalian mengisi nomor induk kependukan Kemudian nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, nomor handphone aktif Dan diusahakan disini nomor whatsapp ya teman-teman Kemudian email pribadi lalu kalian akan diminta memasukkan kode capca Disini saya lakukan pengisian terlebih dahulu ya teman-teman Nah kalau kalian sudah melakukan pengisian sesuai dengan data KTP dan kartu keluarga seperti ini Kalian langsung saja klik lanjutkan ya teman-teman Selanjutnya kalian akan diarahkan pada langkah 2 yakni melengkapi data pendaftaran akun ya teman-teman Disini kalian isi saja Selanjutnya disini kalian masukkan file scan KTP berformat JPEG Selanjutnya disini kalian akan diminta melakukan swafoto Dan untuk melakukan swafoto itu langsung melalui device kalian ya teman-teman Jadi disini pastikan kalian tadi sudah mengizinkan untuk akses kamera laptop atau handphone kalian Jika pendaftarannya menggunakan ponsel Baik teman-teman jika kalian sudah melakukan swafoto silahkan klik simpan foto Ini akan langsung diproses Kemudian ada informasi untuk pas foto berhasil klik baiklah Selanjutnya kita masukkan kode capca Kemudian kita klik lanjutkan Kemudian kita akan dibawa pada langkah ketiga yaitu pengincakan ulang data Disini kita cek ya teman-teman Kita pastikan sudah sesuai dengan KTP Kemudian sudah sesuai dengan ijasa Oke teman-teman Kalau sudah dipastikan semua sudah benar Maka silakan klik proses pendaftaran akun Kemudian akan muncul kotak dialog konfirmasi seperti ini Apakah data yang anda isi sudah sesuai Nah disini kalian klik ya jika sudah yakin ya teman-teman Dan klik tidak untuk mengulangi proses pengisian ulang Disini saya klik ya Sampai disini proses pendaftaran akun untuk SSJSN 2023 sudah selesai ya teman-teman Ini untuk pendaftaran selesai Silakan cetak informasi pendaftaran seperti ini Nah untuk tahap selanjutnya kalian bisa lanjut login pendaftaran ya Atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini Baik teman-teman disini saya sudah berada pada halaman login Untuk login silakan masuk nomor rindu kependudukan dan password yang anda buat pada saat pendaftaran akun Kita masukkan ya teman-teman Baik teman-teman disini kalian setelah login Kalian akan diarahkan pada langkah awal yaitu pengisian biodata Silakan diisi Ayo teman-teman disini kalian perhatikan yang ada bintang merah ya Yang ada bintang merah ini berarti wajib ya teman-teman Dan kalau tidak diisi itu kita tidak bisa melangkah pada tahap selanjutnya Ini diperhatikan ya teman-teman Oke teman-teman disini kalian perhatikan yang ini ya Ini yang membedakan dengan pendaftaran tahun 2022 Dimana disini disiapkan kolom tanda tangan Dan disini kalian bisa menggunakan touch screen Atau bisa juga menggunakan mouse ya teman-teman Nah disini kalian masukkan tanda tangannya Misalkan seperti ini Nah kalau misalkan tanda tangannya belum sesuai silakan di clear ya teman-teman Disini usahakan tanda tangannya sama dengan di KTP ya teman-teman Kemudian jika kalian sudah melakukan tanda tangan seperti ini silakan masukkan kode capca Dan silakan klik selanjutnya Nah kemudian disini kalian akan diarahkan pada langkah 2 yaitu memilih jenis formasi ya teman-teman Silakan pilih ke 3K guru Next kita masuk pada data-dapodiknya ya Disini untuk status prioritas kebutuhan khusus guru non-ASN Kemudian instansinya otomatis ya teman-teman Nah kenapa bisa seperti ini Ini karena data si guru ini sudah terintegrasi dengan data dapodik ya teman-teman Jadi datanya akan otomatis sudah masuk Untuk jenis sertifikasi disini tidak ditemukan Karena memang si pemilik data ini belum sertifikasi ya teman-teman Kemudian disini ada pilih pendidikan silakan dipilih Kemudian untuk jabatan disini sudah otomatis ya teman-teman Kemudian kita next ya teman-teman pada isian selanjutnya Kemudian untuk isian data beserta XTHK2 silakan dipilih ya teman-teman Jika THK2 silakan dipilih ya dan jika memang bukan THK2 silakan pilih tidak Disini saya pilih tidak Kita klik selanjutnya ya teman-teman Baik teman-teman berikutnya kita melangkap pada langkah 3 yaitu bendaftar formasi Nah disini bagi kalian tenaga teknis atau CPNS ya teman-teman Nah disini untuk jenis seleksinya kalian pilih sesuai dengan seleksi yang akan kalian ikuti Kemudian instansinya diikutkan saja kemudian jenis formasinya nanti diikutkan juga Nah khusus untuk guru yang masa pengabdiannya itu diatas 3 tahun atau sebelumnya sudah melakukan pendaftaran P3K Maka untuk jenis seleksinya disini akan di log seperti ini ya teman-teman Akan di log Ini untuk yang kategori P1 hingga P4 ya teman-teman Next Kita isi tanggal ijasa disini Kita isi tanggal ijasa Kemudian kita masukkan kode capca Oh ya teman-teman Kalau misalkan setelah mengklik tombol selanjutnya lalu muncul notifikasi galat Itu kalian tidak usah khawatir biasanya karena jaringan ya teman-teman Kalian tunggu saja beberapa saat atau silakan log out lalu login ulang Kemudian dicoba saja dicari waktu yang pas Setelah itu kalian klik selanjutnya Nah pada langkah 4 disini kalian melakukan pengisian riwayat ya teman-teman Disini kalian isikan deskripsi diri kalian Kemudian riwayat pendidikan Untuk riwayat pendidikan seperti ini Jadi diisi mulai dari sekolah dasar SMP kemudian SMA S1 dan seterusnya disini sampai S3 ya teman-teman Nah kemudian nama perguruan tingginya silakan diisi Kemudian untuk riwayat pekerjaan disini kalian bisa isi instansinya instansi apa Isi sesuai dengan riwayat pengalaman kerja Nah disini juga ada bukti pengalaman kerja ya teman-teman Kalian bisa cek di buku panduan pendaftaran P3K guru Terus untuk riwayat organisasi silakan diisi juga jika ada pengalaman organisasi Kemudian untuk riwayat kursus dan pelatihan ini silakan diisi juga ya teman-teman Begitu juga dengan riwayat penulisan ilmiah Next untuk yang dokumen Disini saya langsung saja ya teman-teman ke dokumen Nah untuk dokumen ini ada beberapa yang mewajibkan penggunaan akun e-matray ya teman-teman Nah disini untuk jenis dokumennya yang menggunakan e-matray adalah surat pernyataan Kemudian surat lamaran Jadi total ada dua dokumen ya teman-teman yang harus dibubuhi e-matray yakni surat pernyataan dan surat lamaran Nah untuk proses pembuatan akun e-matray disini kalian silakan cek akun e-matray Klik saja seperti ini ya teman-teman Kemudian kalau misalkan kalian belum memiliki akun e-matray Kalian bisa langsung registrasi e-matray seperti ini Kemudian kalian masukkan email Kita coba ya teman-teman Nah selanjutnya kalau kalian sudah memasukkan email dan password silakan submit Kemudian kalian login di email yang terdaftar disini ya teman-teman Nah disini akan ada email masuk dari material elektronik seperti ini ya teman-teman Disini kalian langsung saja aktifasi akun Nah kalau verifikasinya berhasil maka akan muncul pop up verifikasi berhasil seperti ini Terima kasih sudah memperifikasi akun silakan login Nah disini kalian klik ok saja Kemudian disini kalian login ya teman-teman Menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan Jangan lupa memasukkan kode capca Kemudian klik login Nah setelah kalian berhasil masuk seperti ini Kalian bisa close yang ini ya teman-teman Nah disini kita kasih 3 atau 4 ya teman-teman Kita masukkan 4 Nah sekarang kita akan lanjut pembayaran ya teman-teman Kita klik bayar Nah untuk pembayaran disini bisa menggunakan gopay OVO link aja Jadi sebelum klik bayar Sebaiknya untuk akun gopay atau OVO atau link aja itu Sudah disiapkan Nah sekarang kita lanjut ke cara mengunggah dokumen yang menggunakan ematerai Nah disini kalian klik unggah saja ya teman-teman Klik unggah Kemudian akan muncul dua pilihan disini Ada unggah pdf yang sudah ada ematerai Ada juga unggah pdf yang belum ada ematerai Nah untuk pilihan nomor satu biasanya itu dilakukan di halaman ematerai CAS ini ya teman-teman Disini kita lakukan pembubuhan terlebih dahulu Lalu kita download filenya Nah yang kedua Ini adalah kita cetak terlebih dahulu Kita print dulu dokumennya Surat pernyataan dan surat lamaran itu kita print Kemudian kita bubuhi tanda tangan terlebih dahulu Lalu kita scan dalam bentuk pdf Nah setelah itu kita unggah file pdfnya yang belum ada materainya tadi Nah itu kita unggah Maka disini kita akan langsung diarahkan ke ematerai stem ya teman-teman Nah disini untuk ketentuan penempelan materai seperti ini ya teman-teman Silahkan pilih file yang ditempelkan Nah disini kalian pilih yang ini ya teman-teman Untuk menampilkan kotak dialog penyimpanan dokumen yang belum dibubuhi materai Kita lakukan pembelian ematerai terlebih dahulu Kita kembali ke halaman dokumen Di halaman dokumen Ini kalian selesaikan unggahannya semua ya teman-teman Selanjutnya kalian klik resume Kemudian dipastikan resumenya itu Sudah sesuai dengan data-data kalian Baik teman-teman Sekian dulu video kita kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh